Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana 5 tahun menduda, Isma Daniel selamat bergelar suami Nur Atira. Pelakon Isma Daniel menamatkan zaman duda apabila selamat melangsungkan pernikahan dengan wanita pilihannya, yaitu Nur Atira Mazlan, 31 tahun pada Sabtu. Perkongsian berita gembira itu, Isma 54 tahun berkata, mereka disatukan sebagai suami istri pada upacara yang diadakan di kediaman pengantin perempuan di Kajang, Selangor. Kata Isma, meskipun sudah mempunyai pengalaman berkahwin sebanyak dua kali, sebelum ini namun tetap gementar apabila dinikahkan sendiri oleh bapak mentuanya Mazlan Abdul Malik. Syukur semuanya berjalan lancar, kami bertunang pada 22 Januari lalu dan pada awalnya rancang ikat selama setahun sebelum bernikah. Tetapi rasanya elok disegerahkan apabila keluarga pun merestui hubungan kami. Saya sah bergelar suami dengan sekali lafaz, walaupun tidak ada pengalaman sebelum ini rasa gementar tetap ada katanya ketika dihubungi gempak. Dalam pada itu, Isma berkata, hatinya mula terbuka untuk kembali berumah tangga selepas merasakan Atira adalah pasangan yang sesuai buatnya. Isma turut berdoa agar perkawinan kali ini yang terakhir dan bergekalan sehingga ke akhir hayat mereka. Saya dah pernah dua kali gegal dalam rumah tangga, jadi kali ini mestilah nak pastikan hubungan dengan istri kekal hingga akhir hayat. Lima tahun saya mendudah keputusan untuk kembali berkahwin bukan satu, yang mudah saya tak mahu gagal lagi, ujar beliau. Sementara itu, Isma berkata sebelum ini dia juga pernah membawa Atira ke lokasi penggambaran agar istrinya itu memahami tugasnya sebagai seorang seni. Ini karena katanya pada awalnya, penerimaan istri terhadap karyanya berbeza namun mula memahami apabila sering diajak ke lokasi penggambaran. Maklumlah dia bukan seorang pelakon, jadi saya selalu bawa dia ke set penggambaran supaya dia faham situasi suasana dan kerja saya jelasnya. Untuk rekod, Isma pernah berkahwin dengan artis Shari, merilis pada 1992 dan dikarunyakan dua orang cahaya mata sebelum bercerai pada 1997. Akter itu kemudiannya mendirikan rumah tangga dengan Nitra Shari Omar pada 2002 namun bercerai pada 2016. Hasil perkawinan itu, Isma dan Nitra dikarunyakan enam orang cahaya mata. Itu selain info hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih.